Berikut ini informasi tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada apa dengan mobil apat di pembunuh ibu dan anak di Subang? Ini komen mantan Kapolda Jabar Anton Charlian. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Keberadaan mobil Alphard yang berada di garasi rumah korban dan dijadikan sebagai tempat disimpannya dua jenasa pembunuh ibu dan anak di Subang di bagasi mobil, harus dipertahankan. Pada kasus pembunuhan Subang tanggal 18 Agustus 2021 yang belum terungkap sampai sekarang ini, yang menjadi korban pembunuh ibu dan anak di Subang adalah Tuti Suhartini Ibu dan Amelia Mustika Ratu Anak. Mantan Kapolda Jabar Irjen Polpuren Dr. H. Anton Charlian mewanti-anti agar keberadaan mobil Alphard di tempat kejadian perkara kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu harus terus dipertahankan dan dijaga keutuhannya. Pasalnya, dikatakan Anton Charlian, di mobil itu bisa didapat petunjuk-petunjuk atau surat-surat berupa sidik jari, telapak kaki sepatu dan hal lain yang paling kecil yang belum ditemukan sebelumnya. Anton pun menceritakan soal pengalamannya ketika masih aktif sebagai anggota Polri yang menangani kasus pembunuhan Marsinah. Dulu waktu saya mengungkap kasus Marsinah kan ada mobil. Mobilnya itu disimpan di garasi di Jawa Timur. Dan ketika saya mengulang kembali TKP itu sudah 10 tahun lho, kata Anton Charlian kepada Desjabar Pikiran Rakyat.com, selasa tanggal 16 November 2021. 2021. Sudah 10 tahun, tapi saya coba teliti satu-satu, bagian per bagian. Dan setiap saya teliti, ditemukan hal-hal baru yang dulu tidak pernah ditemukan. Sudah 10 tahun lho, ucap Anton Charlian. Disinggung mengenai soal saksi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Anton Charlian juga menyarankan agar dipertajam lagi. Khususnya saksi-saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara TKP. Olah TKP dalam pembunuhan, jangan hanya satu kali tapi harus berulang-ulang. Saya saja pernah melakukan olah TKP puluhan kali diulang terus, diulang terus. Dan di setiap pengulangan itu selalu ditemukan hal-hal yang baru, kata Anton Charlian. Olah TKP di sekitar terjadinya pembunuhan ibu dan anak di Subang, jelas Anton, harus juga menyerap informasi dari orang-orang sekitar baik dari tukang warung, tetangga di depan, di belakang, dan mungkin juga orang yang lewat siapa tahu melihat kejadian atau terakhir kali bertemu dengan korban. Makanya waktu itu saya akan menyarankan agar dibuat semacam tim penampung masalah. Boleh melalui WA SMS atau satu posko khusus, kata mantan Kadif Humas Mabes Polri ini. Pembentukan tim penampung itu, menurut Anton diperlukan untuk menampung berbagai informasi dan masalah yang terkait dengan kasus itu sendiri. Karena mungkin saja ada orang yang punya informasi penting tapi takut untuk menyampaikannya secara langsung. Dari semua informasi yang masuk, nanti kita koreksi mana kira-kira yang berhubungan atau yang tidak dengan kasus tujarnya. Anton Charlian menegaskan dirinya percaya dengan keuletan, ketelitian dan ketekunan penyidik bisa menyelesaikan masalah pembunuh ibu dan anak di Subang. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami, kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.